Intro Keman-keman salam dari Siberia Kembali hadir saya suara dari Siberia Dan kali ini saya ingin memberikan sedikit jawaban Atas satu pertanyaan yang akhirat ini saya sering dengar Apakah Katolik dan Ortodoks itu penyembah patung atau ikon? Ada juga pernyataan bahkan sudah mengarah pada sebuah tuduhan Yang mengatakan bahwa Katolik dan Ortodoks itu adalah agama penyembah berhala Karena menyembah patung dan ikon yang ada di gereja Pertanyaan dan tuduhan itu semakin saya dengar akhir-akhir ini Terutama ketika hidup atau berkomunikasi dengan orang-orang Rusia Dan juga ketika berkomunikasi dengan sama saudara kita yang berkeyakinan lain yang ada di Indonesia Atau dimanapun di tempat lain Kalian-kalian ketika kita memasuki gereja Katolik dan Ortodoks Kita akan menyaksikan berbagai patung atau ikon Entah itu patung Munda Maria Entah itu patung Yesus Atau patung-patung orang kudus lainnya Banyaknya patung dan ikon yang ada dalam gereja Katolik dan Ortodoks ini Sepertinya memberikan gambaran kepada orang Bahwa sesungguhnya agama Katolik dan Ortodoks itu adalah agama penyembah patung atau ikon Apakah benar gereja Katolik dan Ortodoks adalah agama penyembah patung atau ikon Mereka yang menunggu bahwa gereja Katolik adalah gereja penyembah berhala Mereka selalu berpijak pada kitab suci terutama dari kitab keluaran bab 20 ayat 4 sampai 5 Disana dikatakan Jangan membuat patungmu yang menyerupai apapun yang ada di langit diatas Atau yang ada di bumi di bawah Dan yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan Alamu adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku Mereka menafsirkan bahwa ayat-ayat ini melarang keras Untuk membuat patung atau ikon apalagi menyembahnya Hemat saya kutipan dari kitab keluaran bab 20 ayat 4 sampai 5 ini Jangan dikutip saja dari ayat 4 sampai dengan ayat 5 Tetapi harus dibaca mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 5 Karena dalam ayat 3 dikatakan Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu Ayat ini sesungguhnya menegaskan Bahwa hanya ada satu Allah Dan tidak boleh ada Allah-Allah yang lain Pada waktu itu sesungguhnya banyak Suku bangsa Israel yang memiliki Allah-Allah lain Dan mereka membuat patung untuk memberikan gambaran Untuk Allah yang mereka imani Jadi teman-teman Penekannya disini bukan pada Boleh membuat patung atau tidak Boleh membuat ikon atau tidak Tetapi penekannya pada Mempercaya atau mengimani Hanya satu Allah Karena tidak adanya larangan Adanya patung atau ikon Di dalam gereja ini Terterah secara jelas dalam Kitab pertama Raja-Raja bab 6 Yang menceritakan bagaimana Salomo diperintahkan oleh Tuhan sendiri Untuk mendirikan baik Allah atau gereja Pada ayat 29 Bab 6 ayat 29 Disana tertulis Dan pada segala dinding rumah itu Berkeliling ia mengukir gambar keruk Dan pohon korma Dan bunga menumbang Baik di ruang Sebelah dalam maupun Di ruang sebelah luar Gereja atau baik Allah Yang dibangun oleh Salomo itu adalah Baik Allah yang dikandaki Oleh Allah sendiri Dan disini jelas Bahwa Allah sendiri Mengendaki Adanya Ornamen Adanya instrumen Adanya patung Atau gambar Yang ada dalam gereja itu Jadi sejak awal Allah tidak Melarang Adanya gambar Atau patung Yang menggambarkan Kehadiran Allah Dalam gereja Yang satu Yang patut Disembah itu Bukan ikonnya itu Bukan gambarnya Tetapi Allah Yang diyakini Atau diimani Kawan-kawan ketika kita Ingin menjawab pertanyaan Apakah katolik Dan ortodoks itu Penyembah patung Atau ikon Sesungguhnya ada Dua hal penting Yang harus dijelaskan Disini Yang pertama Apakah boleh Memiliki patung Atau ikon Yang kedua Apakah patung Atau ikon itu Boleh dihormati Atau tidak Hal yang pertama Apakah boleh Memiliki patung Atau ikon Dalam pasal usia Ada kata Isabrajene Atau Obras Yang artinya Citra Atau bayangan Atau gambaran Dalam setiap agama Ada citra Ada bayangan Yang menggambarkan Allah yang diimani Misalnya dalam setiap Kitab suci Dan kitab suci itu sendiri Sudah merupakan Gambaran Tentang Allah Siapa Allah yang diimani Atau misalnya Dalam Setiap agama Ada Kitab suci Untuk anak-anak Dan dalam kitab suci Untuk anak-anak Itu terdapat Begitu banyak Ilustrasi Yang membantu Anak-anak Dan juga Kita orang dewasa Untuk memahami Isi dan maksud Dari kitab suci Yang tertulis Itu Jadi Dalam setiap Agama Sudah Atau semestinya Ada Apa yang dinamakan Gambar Atau citra Tentang Allah Yang diimani Dan dalam agama Katolik Gambar Atau Citra Tentang Allah Yang diimani Itu Diungkapkan Lewat patung Atau ikon Yang ada Di dinding Atau yang ada Di dalam Gereja Kapan-kapan Seperti kali Saya berkomunikasi Dengan orang Yang Berkeyakinan Lain Saya bertanya Di Tempat Peribadatan Anda Tidak ada Patung Atau ikon Bagaimana Anda bisa berdoa Orang itu Menjawab bahwa Tuhan itu Ada dalam hatinya Dan kepadanya Dia berdoa Lalu Saya Bertanya Kembali Kira-kira Bagaimana Bagaimana Gambaran Anda Tentang Ala yang ada Dalam hati Yang Kepadanya Anda berdoa Tentunya Lama dia berpikir Dan menjawab Ala yang ada Dalam hati saya Itu Seperti Kakek saya Mirip dengan Kakek saya Karena Dialah Yang Menghantar saya Atau menyadarkan saya Bahwa harus Percaya Atau yakin Kepada Tuhan Kawan-kawan Apa yang dikatakan Orang-orang ini Itu merupakan Hasil dari Sebuah Imanjinasi Atau boleh dikatakan Halusinasi Dan itu sangat Berbahaya Agama Bukan sebuah Sebuah Fantasi Bukan sebuah Halusinasi Tetapi Sebuah Mujisan Sebuah Keyakinan Yang ada Dalam Hati kita Kalau Dikatakan bahwa Tuhan itu Ada dalam Hatinya Lalu Mengapa Tuhan yang ada Dalam hati itu Tidak bisa digambarkan Tidak bisa Dilukiskan Hal penting Kedua Yang harus Dijelaskan Adalah Apakah patung Dan ikon itu Harus dihormati Karena Dalam bahasa Rusia Ada dua Termin penting Yang menggambarkan Bagaimana Relasi kita Dengan Tuhan Dan Bagaimana Sikap kita Kepada patung Atau ikon Yang ada dalam Gereja Termin yang pertama Adalah Paklaninye Paklaninye Itu artinya Penyembahan Dalam gereja Katolik dan Ortodoks Penyembahan Itu Hanya dilakukan Kepada Tuhan Tuhan yang Diimani Lalu Termin yang kedua Adalah Pacitanya Pacitanya Itu Penghormatan Patung dan ikon Yang ada Dalam gereja Katolik Itu adalah Instrumen yang Sudah dikuduskan Jadi Harus Dihormati Jadi Kepada Tuhan Kita menyembah Tetapi Kepada patung Yang merupakan Instrumen Yang membantu Kita untuk Berdoa Kepada Alat Itu harus Dihormati Karena Setiap patung Atau ikon Yang ada Dalam gereja Katolik dan Ortodoks Itu adalah Sesuatu Yang sudah Dikuduskan Misalnya Dalam kitab Keluaran Bab 3 Ayat 1 Sambil 5 Terutama Dalam Bab 5 Diceritakan Bagaimana Tuhan berfirman Kepada Musa Disana tertulis Janganlah Datang Dekat-dekat Tinggalkan Kasut Dari Kakimu Sebab Tempat Dimana Engkau Berdiri Adalah Tanah Yang Kudus Pertanyaannya Mengapa Tanah itu Menjadi Kudus Misalnya Saya Sekarang Bertanya Kepada Sama Saudara Kita Yang Berkeyakinan Lain Mengapa Tuhan Melarang Musa Untuk Menginjak Tanah Dimana Yang Dia katakan Bahwa Tanah itu Sudah menjadi Kudus Kenapa Tanah itu Sudah menjadi Kudus Saya yakin Kalian bersama Dengan saya Setuju Satu Jawaban Yang pasti Bahwa Tanah itu Menjadi Kudus Karena Tuhan Hadir Disana Jadi Demikian Juga Dalam Relasi Atau Sikap Kita Kepada Patung Atau Ikon Patung Atau Ikon Yang Adalah Gereja Katolik Dan Ortodoks Itu Adalah Sesuatu Yang Sudah Dikuduskan Karena Kami Yakin Dengan Iman Yang Sungguh Bahwa Tuhan Selalu Hadir Atau Menampahkan Diri Lewat Hal-hal Yang Sedelhana Seperti Itu Atau Kawan-kawan Dalam Bilangan Bab 21 Ayat 8-9 Tertulis Maka Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Buatlah Ular Tedung Dan Tarulah Itu Pada Sebuah Tiang Maka Setiap Orang Yang Terpagut Jika Ia Melihatnya Akan Tetap Hidup Lalu Musa Membuat Ular Tembaga Dan Menaruhnya Pada Sebuah Tiang Maka Jika Seseorang Dipagut Ular Dan Ia Memandang Kepada Ular Tembaga Itu Tetaplah Ia Hidup Dijelaskan Bahwa Patung Ular Itu Bukan Untuk Disembah Tetapi Untuk Dilihat Atau Dihormati Jadi Dalam Gerija Katolik Dan Ortodoks Tidak Menyembah Patung Atau Ikon Tetapi Menghormati Patung Atau Ikon Itu Yang Sudah Dikuduskan Tuhan Selalu Hadir Menyatakan Dirinya Kepada Dunia Lewat Banyak Cara Dan Kita Menyembah Tuhan Lewat Berbagai Mujisat Yang Dilakukannya Entah Itu Lewat Tempat Yang Kudus Entah Itu Lewat Patung Yang Sudah Dikuduskan Atau Ikon Atau Hal-hal Lain Dan Patung Atau Ikon Itu Atau Tempat Kudus Itu Membantu Kita Untuk Berdoa Atau Berdevosi Kepada Allah Yang Satu Yang Kita Imani Jadi Kawan-kawan Katolik Dan Ortodoks Tidak Menyembah Berhala Tidak Menyembah Patung Atau Ikon Tetapi Menghormatinya Karena Patung Dan Ikon Itu Sudah Dikuduskan Sebagai Satu Sarana Itu Instrumen Yang Dipakai Allah Untuk Mendekatkan Dirinya Kepada Manusia Dan Dipakai Manusia Untuk Memiliki Gambaran Tentang Allah Yang Diimannya Dikuduskan